Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini Kita akan melakukan perjalanan Menggunakan armada Busukur C ya Dengan menggunakan bodi jetbase 5 Ya teman-teman Nah untuk modnya ini Berstatus sell dan untuk Liverynya ini free ya Dari mas Hario Sebentar, ini kita setting-setting Dulu ya, untuk di bagian Grafiknya supaya tidak Terlalu patah-patah ya Dari ini kita Ubah ke jawa-jawa gak apa-apa Dan disini ya Agak lumayan patah-patah ya Karena Saya itu mau masang Mod 5 mod kalau gak salah Jadi ya Mau dimakumi ya Kalau patah-patah gitu ya Dan disini Wow Patah banget ya Karena ya Seperti ini Spek hp kentang ya Jadi Ya main busit sekarang itu Agak berat teman-teman Jadi Ya apalagi buat merekod gitu ya Merekam Ini pada rekamannya Sudah saya buat di 60 fps Namun Ya masih Kerasa Patah-patahnya ya Ini kita sesuaikan lagi Dan ini juga Masih ya Ternyata Oke Gak apa-apa Kita langsung aja Lanjutkan perjalanan Menggunakan Armada bus Suburnya ya Jetbus lima Yang menggunakan Bodi Ini SHD ya Tipenya Jadi sudah Bisa dimasukkan Motor gitu ya Itu merupakan Salah satu keunggulan Dari bugi SHD Lalu Untuk Bagian Stasisnya Sudah menggunakan Stasis space frame Dari Hino RM280 ya Yang Biasanya itu Stasisnya Tembus gitu ya Jadi Cocok sekali Buat Paketan-paketan Gitu ya Atau Expedisi Dan seperti ini Wah mantap banget ya Berwarna merah Ini julukannya Apa ya Saya lupa Untuk julukannya Dan ini Membois banget Untuk warna merahnya itu Untuk Diamond Atau Permatanya ini Seperti Ini ya Seperti Dari Bus Muci Jaya Kalau gak salah Itu juga Ada Model Seperti Ini Tuh Mungkin Eranya Ini ya Model Livery Diamond Gitu ya Dan untuk Velg Yang saya gunakan Adalah Velg Model Alcoa Jadi Kelihatan Lebih Clean Ya Dan Sebenarnya Saya pengen Menggunakan Velg Yang Dock Namun Ya Seperti Itu Lebih Apa ya Kalau Diri Prospeknya Itu Lebih Bagusan Yang Ini Yang Alcoa Karena Selain Dia Ringan Terus Penghantar Panas Yang Baik Sehingga Umur Ban Menjadi Lebih Baik Jadi Seperti Itu Dan Untuk ACC Lainnya Saya Cuma Memasang Dari Bipas Stainless Di Bagian Tengah Jadi Itu Melupakan Apa ya Sebuah Estetika Dan Juga Fungsi Yang Sangat Bagus Sekali Dari Sebuah Beast Kalau Dipasang Winklet Itu Untuk Aksesoris Lalu Untuk Fungsinya Biar Tidak Serum Kalau Apa ya Istilahnya Perasan Stainless Itu Fungsinya Untuk Berpengaman Di Bagian Samping Kiri Kanan Itu Sangat Berguna Sekali Gitu Ya Bagi Perusahaan Bus Gitu Ya Karena Sekarang Itu Kan Ya Banyak Banget Operator Bus Yang Memasang Dari Aksesoris Tersebut Gitu Ya Oke Ini Kita Belok Kekiri Bentar Waduh Ini Kenapa Trafiknya Wah Macet Nah Ini Diasih Suatu Bug Bukan Bug Ya Ini Fitur Apa ya Smart Traffic Namun Ya Malah Ujung Ujungnya Bikin Macet Gitu Ya Kita Bikin Macet Tiba-tiba Itu Berhenti Jalan Dan Menyalakan Lembangan Z Itu Gak Bisa Jalan Lagi Gitu Ya Trafiknya Itu Dan Itu Sangat Mengganggu Apalagi Kalau Kita Melewati Suatu Jalan Dan Jalannya Tiba-tiba Macet Gara-gara Ulah Trafik Yang Tiba-tiba Berhenti Di Tengah Jalan Padahal Kita Tidak Nabrak Disebabkan Trafik Yang Saling Bertabrakan Itu Sangat Mengganggu Sekali Teman Mungkin Bisa Teman Teman Ini Komplain Kemal Lio Supaya Trafiknya Itu Bisa Dific Karena Seperti Itulah Dan Kita Nanti Akan Berhenti Di Depan Sana Saja Untuk Akhiri Pada Video Perjumpaan Kali Ini Terima Kasih Yang Udah Menonton Dan Bila Ada Kurangan Atau Salah Kata Saya Maaf Akhir Kata Salah Kedis Ternyano Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wujib Mania Terima Altyazı M.K. selamat menikmati